Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan, Indonesia saat ini sudah memasuki masa endemi COVID-19. Menurut Air Langga, Indonesia sudah tak lagi menyandang status pandemi, karena sejak setahun terakhir, jumlah kasus pandemi di tanah air terus melandai. Hal itu disampaikan Air Langga di Istana Negara Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Terkait dengan PPKM, kemarin kami sudah laporkan ke Bapak Presiden mengenai kesiapan, terutama tentu sudah hampir satu tahun Indonesia landai. Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1, dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk, pandeminya sudah berubah menjadi endemi, dan ini sudah level 1, dan terakhir kan kita semua di bawah 2.000 orang. Nah tentu masih ada persiapan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, antara lain zero survey. Tapi ya insya Allah ini bisa dilakukan. Terima kasih telah menonton!